Halo Paises, ketemu lagi di channel Intuisi Miss M. Terima kasih sudah klik lagi video ini yang mau komentar di atas 2 menit ya, biar nanti saya bisa balas, gak masuk spam dan otomatis terhapus sama Youtube gitu. Ini adalah general reading, bacaan umum, tidak semua Paises akan ketarik energinya disini karena energinya kolektif. Mungkin kalau tidak resonate berarti ini bukan energimu yang tertarik disini. Ini, sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja. Lagi-lagi ini adalah tentang karir, cinta dan uang bulan September, Oktober, November, Desember. Khusus untuk Paises ya, aminkan yang baik-baik, yang bagus-bagus, sementara yang mungkin negatif bisa diperbaiki atau sebagai wacana supaya tidak terjadi dan tidak terbaca next di kemudian hari. Ini bisa berubah visionnya sesuai dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Oke, ya kita langsung saja masuk Paises di energi karir, cinta dan uang. Karir, cinta dan uang. Jangan lupa untuk yang mau personal reading atau private reading dengan saya berbayar, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di sepanjang video ini. Oke, pesan untuk Paises, September. Oke, pesan untuk Paises, September. Shower of abundance. Wow, shower of abundance. Lalu untuk bulan Oktober. Ini ada family. November. What do you desire? Dan Desember-nya Paises ada change in direction. Kita fokus dulu dengan September seperti biasa. Kita sisihkan ya di sini. Untuk Oktober, November, dan Desember. Oke. Shower of abundance. Oke, ini adalah tentang keberkahan, kelimpahan rezeki. Tetapi saya melihat di bulan September untuk Paises ini ada sedikit masalah keuangan. Finance-nya agak sedikit terganggu. Tetapi kalau kamu berusaha untuk mencari solusi, serahkan semuanya pada semesta. Karena semesta biar yang bekerja. Kamu akan dapat solusi. Kalau kamu juga memasrahkan ini kepada alam semesta. Ya udahlah. Pasrah dan pasrah itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa ya. Pasrah itu berarti juga dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan doa. Nanti akan ada keberkahan, kelimpahan rezeki dari permasalahan finansialmu. Oke. Apakah ini hanya urusan finansial saja? Kenapa energi yang terbaca di sini hanya urusan finansial saja? Karir Paises, bulan September. The Hermit. Ada yang akan melakukan perjalanan ke luar kota. Ada yang akan meminta pencerahan. Di urusan karirnya. Apakah ini memang benar-benar karir yang kamu inginkan? Apakah ini memang benar-benar karir yang tepat buat kamu untuk dijalani? Ya. Seperti itu kira-kira untuk karir di bulan September buat para Paises. Cinta. Cintanya ada Two official. Wow. Ini adalah penyatuan guys. Ada yang akan bersatu dengan kekasihnya atau dengan orang yang dia cintai di bulan September ini. Bisa jadi bukan sekedar penyatuan, tapi ini mungkin kesepakatan. Kesepakatan akan sesuatu. Bertemu. Jadian. Bisa jadi. Bertemu saja mungkin. Untuk yang sudah bertemu dengan dia, mungkin ini akan jadian. Akan bersatu. Tetapi kalau untuk yang belum bertemu dengan jodoh, masih single, bisa jadi akan bertemu dengan orang yang memang benar-benar cocok. Ya. Akan dipersatukan atau dipertemukan dengan orang yang benar-benar cocok. Oke. Paises. Keuanganmu ada Eight of Steps. Ada satu perubahan yang cukup drastis dari sisi keuangan untuk Paises. Nah. Perubahan drastis ini cukup banyak ya. Namanya juga drastis, berarti banyak. Tapi perubahannya ini cukup cepat bertubi-tubi. Perubahannya apakah perubahan yang berhubungan dengan masalah di energy shower of abundance? Bisa jadi. Masalah keuangan yang cukup banyak. Masalah keuangan yang cukup nggak bagus gitu. Dan ini cukup drastis, bertubi-tubi, sangat cepat. Sehingga kamu mengevaluasi lagi apakah karirmu memang betul-betul karir yang tepat untuk kamu jalani. Mungkin seperti itu. Oke. Energi untuk Paises. Yap. Benar banget di sini. Ada Tree of Diamonds. Hal-hal yang berhubungan dengan uang guys di sini. Kesulitan keuangan. Kamu butuh kerja ekstra. Butuh bukan hanya segedar, mungkin di sini karir ya. Bukan hanya segedar pekerjaan yang sekarang aja yang kamu bisa jalani atau kamu akan jalani. Kamu butuh pekerjaan tambahan nih. Mungkin part-timer. Mungkin mengambil pekerjaan lain di bidang lain gitu. Intinya pekerjaan tambahan untuk penghasilan tambahan kerja ekstra keras untuk bisa menyelesaikan masalah finansialmu. Oke. Ini adalah September. Kita sisihkan dulu untuk energi Paises di bulan September. Lalu di bulan Oktobernya, family. Ya, ada masalah seputar keluarga. Ada masalah yang berhubungan dengan keluarga. Berhubungan dengan orang dekat. Ini masalahnya apa? Entah. Tetapi di sini kamu diminta untuk memberikan waktu pada dirimu sendiri. Untuk mungkin sendiri, untuk merenungi, agar kamu merasa damai. Karena kamu di sini kelihatannya galau dan gundah. Tapi berhubungan dengan keluarga gitu ya. Di bulan Oktober. So, kita lihat karirnya bagaimana. Energi karir. Apakah ini berhubungan dengan karir? Karirnya Paises di bulan Oktober. Kita coba lihat. Oke. Ten of Swords. Ada pengkhianatan. Ada letih yang berlebihan. Kamu capek. Kamu letih. Ngurusin pekerjaanmu. Apakah pekerjaanmu bukan hanya dua? Kalau di energi bulan sebelumnya, kamu memang membutuhkan pekerjaan tambahan ya. Tapi di sini kamu, saya lihat ada keletihan. Ada keletihan di bulan Oktober. Karena mungkin terlalu banyak pekerjaan yang kamu ambil. untuk mengatasi permasalahan keluargamu. Bisa jadi. Ten of Swords. Bisa juga. Ini ada energi pengkhianatan. banyak orang-orang bermuka dua di pekerjaanmu yang akhirnya membuat kamu capek juga untuk menghadapinya. Bisa jadi seperti itu. Oke. Kalau soal cinta. Di bulan sebelumnya ada penyatuan ya. Kalau di bulan Oktober ada The World. Yeah. The World. The World ini bercerita tentang awal dan akhir. Bulan sebelumnya kamu bertemu mungkin dengan seseorang. Atau bulan sebelumnya kamu punya komitmen berjanji, penyatuan hubungan dengan seseorang. Jadian gitu ya. Tetapi bulan Oktober ini ada yang mengakhiri justru. Yah, cuma sebulan doang. Tetapi saya lihat ada sebagian Paisas juga yang mengawali perjalanan baru. Mengawali hidup baru. Berarti mengawali pernikahan. Mengawali hubungan baru, perjalanan baru gitu dengan si dia. Setelah jadian mungkin bisa bersama-sama. Setelah jadian kan pasti mengarungi perjalanan yang baru ya. Hubungan yang baru gitu loh. Berdua. Tetapi ada juga sebagian Paisas yang mengakhiri hubungannya. Entah karena apa. Ya pasti ada sebab ya. Oke. Ini adalah untuk cintanya Paisas. Sementara kita ke keuangan Paisas di bulan Oktober. Seven. Seven of steps. Ya ini kamu struggle sekali kelihatannya kalau soal keuangan. Banyak sekali yang harus kamu. Apa ya. Banyak sekali yang harus kamu perjuangkan di sini bulan Oktober ini. Paisas. Pengeluarannya semakin banyak. Finance-nya makin susah nih. Makin harus berjuang lebih keras lagi. Untuk mengatasi urusan finansialmu. Dan ini berhubungan dengan keluarga. Berhubungan dengan orang dekat ya kelihatannya finansial ini. Oke. Energi yang terbaca. Ini adalah untuk keuangan Paisas. Lalu yang dominan di bulan Oktober untuk Paisas. Yang dominan adalah ada delapan skop. Delapan skop. Banyak pekerjaan. Banyak yang harus kamu lakukan. Oke. Ini seperti seven of steps. Ini banyak yang harus kamu kerjakan juga. Tetapi kalau boleh jujur. Tidak semua hal bisa kamu kerjakan semuanya sendirian. Itu masalahnya. Apakah kamu akan dibantu sama keluargamu? Mintalah. Kalau memang itu diperlukan. Ya. Memang minta bantuan sama keluarga itu gak masalah. Agar kamu bisa sedikit teringankan gitu loh. Bebanmu itu. Karena ini masalah keluarga ini. Saya lihat kamu cukup emosional di sini. Cukup berpengaruh ke semuanya. Entah itu di karirmu. Entah itu di hubunganmu. Dan entah itu di keuanganmu. Masalah keluarga ini. Oke. Ini adalah energi Paisas ya di bulan Oktober. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita ke bulan November. What do you desire? Oke. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ini adalah tentang apa yang sebetulnya benar-benar kamu inginkan. Ketika kamu punya keinginan di sana. Kamu punya kesempatan untuk meraih apa yang menjadi keinginanmu itu ya Paisas. Kamu harus memutuskan apa yang memang betul-betul kamu inginkan di bulan November ini. Karena dengan begitu kamu bisa meraih kesempatan. Bisa meraih peluang dari hal-hal yang kamu inginkan tadi. So. What do you desire? Apa yang benar-benar kamu inginkan? Putuskan dari sekarang. November kita lihat dari energi karirnya Paisas. Karir Paisas di bulan November. Wow. Langsung keluar dia. Karir Paisas di bulan November. Ten of Steve. Berat. Kenapa saya melihat semakin berat nih Paisas? Apa yang terjadi dengan Paisas? Apakah karena memang banyak pekerjaan? Banyak pekerjaan sampingan yang harus kamu lakukan. Padahal tadi di energi sebelumnya kamu capek loh. Kamu tetap memaksakan dirimu loh untuk bekerja keras loh ya. Ya meskipun aku tahu karena ini adalah yang kamu inginkan. This is your desire. Tapi ya gak gitu juga sih. Memang ada peluang. Cuman gak gitu juga caranya. Tidak. Jangan terlalu keras pada dirimu. Cinta. Paisas. Ace of Swords. Yes. Paisas di bulan November. Saya melihat akan ada masalah di cintanya. Dan ini baru masalah awal. Perasa angka buruk, cemburu. Ya semacam itulah. Mulai dari kecemburuan-cemburuan kecil gitu ya. Ini saya melihat ini masalah pertama ini kayaknya. Berhubungan dengan pola pikir, mindset. Cemburu. Ada yang cemburu. Saling cemburu. Mungkin pasanganmu atau pasangannya Paisas yang cemburu. Atau Paisasnya sendiri justru yang cemburu. Oke. Setelah mengarungi baktera yang baru. Entah itu sebuah hubungan yang baru. Perjalanan baru. Ternyata ini sudah mulai ada masalah. Kecemburuan. Keuangan Paisas. Queen of Paisas. Nah loh. Kenapa jadi baper? Kenapa jadi baper dan emosional sekali? Saya lihat ini ada sosok seorang ibu. Ada sosok seorang mama, tante, buddhe. Ya ini orang dekat. Keluargamu yang baper. Emosional terhadapmu. Mungkin emosional itu bukan emosi yang marah-marah. Enggak. Tapi lebih ke arah bersedih. Bersedih dengan kondisi ini. Bersedih melihat kondisimu. Melihat kondisi keuanganmu yang kacau. Yang berantakan. Yang gak stabil. Yang berat. Ya. Diuji dengan sakit. Apakah orang tuamu sakit? Atau kamu sendiri sakit? Sehingga ini cukup memporak-porandakan urusan financemu. Dan finance keluarga kalian. Sehingga saya menangkap ada energi kesedihan di sana. Energi kesedihan di sana yang mempengaruhi urusan keuangan. Dipengaruhi sama kondisi kesehatan keluarga. Itu yang saya lihat. Oke. Lalu yang dominan. Kita coba cek dari Gold Remy apa yang dominan. Yang dominan untuk Paises. Energinya di bulan November adalah. 10 keriting. Beban pikiran. Sangat membebani pikiranmu sih Paises. Kacau ini kayaknya pikiranmu. Beban untuk dirimu sendiri. Dari mulai pekerjaan, keuangan. Terutama beban pekerjaan dan keuangan. Belum lagi masalah hubungan. Hubunganmu sama dia. Cintamu sama dia. Ada masalah-masalah cemburu-cemburu kecil gitu deh. Ini sangat membebani pikiranmu. Kerjaan, karir, keuangan, keluarga. Kamu punya keinginan sebenarnya lepas dari ini semua. Tetapi buatlah keputusan yang bijak ketika kamu ingin lepas. Tetapi kamu mengorbankan dirimu sendiri. Mengorbankan kesehatanmu. Mengorbankan waktumu. Mengorbankan tenagamu. Sehingga kamu kerja gak istirahat gitu loh. Oke. Dari sini paham ya. What do you desire, Paises? Putuskan mulai dari sekarang. Ini adalah energi yang terbaca untuk Paises di bulan November. Ke Desember. Change in direction. Change in direction. Ini adalah tentang pengalaman. Pengalaman hidup yang sudah kamu lalui beberapa bulan lalu. Masa-masa yang telah lalu. Dengan begitu kamu akan menjadi seseorang yang bisa terlahir kembali saya lihat. Dengan begitu kamu akan menjadi seseorang yang baru lagi. Karena kamu mengambil banyak pengalaman dari cobaan-cobaan yang sudah datang padamu di bulan-bulan sebelumnya. Change in direction. Yang mungkin awalnya kamu orangnya suka berjalan belok ke kanan terus ya. Karena pengalaman atau pelajaran di bulan-bulan kemarin. Akhirnya kamu mencoba untuk yaudah aku gak belok kanan lagi. Aku akan belok kiri coba. Gitu. Ya. Oke. Paises energi karirmu seperti apa di bulan Desember akhir tahun 2021? Karirnya ada five of swords. Kamu bisa memanfaatkan situasi atau bisa mengambil hikmah dari segala macam permasalahan di pekerjaanmu. Bahkan saya lihat kamu bisa memanfaatkan timmu, memanfaatkan rekan bisnismu, rekan kerjamu. Untuk menguntungkan situasimu, untuk menguntungkan dirimu sendiri. Apakah boleh, bisa, bisa, bisa aja dan boleh-boleh aja. Apakah kamu merugikan orang lain? Di sini saya lihat ya pasti ada yang dirugikan lah. Kalau ada yang diuntungkan pasti ada yang dirugikan. Tetapi kamu mengambil situasi itu. Kamu masuk di situasi itu ya Paises. So. Kita ngomong soal cintanya Paises. The Moon. Nah ini mulai deep nih. Ini mulai dalam nih hubungan cintanya. Permasalahan cinta antara Paises dan pasangannya kalian berdua. Ini sudah mulai dalam masalahnya. Sudah gak bisa dibiarin lagi. Karena ini udah mulai serius. Gitu. Mulai ada rumor. Mulai ada gosip. Mulai ada perasangka buruk yang ya harus segera diselesaikan. Ini bukan riak-riak kecil atau bukan cemburu-cemburu kecil seperti yang di bulan sebelumnya. Tapi mungkin karena tidak terselesaikan. Akhirnya jadi semakin bertambah parah masalah cintanya ya. Di bulan Desember. Paises kita ke keuanganmu. Kita coba lihat keuanganmu ada apa. Bulan Desember. Five of Pentacles. Masih belum stabil ya keuangannya. Sudah mulai bisa berjalan sih bulan Desember itu. Paises. Keuanganmu sudah mulai bisa merangkak. Kalau awalnya yang benar-benar berat. Yang benar-benar ya memporak-porandakan energi finansialmu. Tetapi di bulan Desember itu sudah mulai bisa berjalan. Sudah mulai bisa bangkit. Hanya saja kamu belum bisa membantu orang lain. Ini masih kamu masih memikirkan dirimu sendiri. Untuk dirimu sendiri. Bisa berjalan tapi tertatih-tatih. Bisa berjalan tapi hanya untuk dirimu sendiri. Bukan belum bisa berbagi untuk keluarga. Belum bisa berbagi untuk orang lain. Itu sih yang saya lihat ya. Udah mulai ada perbaikan. Sedikit lah minimal sedikit. Oke energi yang dominan. Ini apa ini untuk Paises? Kita coba lihat ke Desember. Dari Gold Remy. Hati. Nah ini yang perlu jadi perhatian. Yang menguras energimu adalah urusan hati. Nih. Ya the moon. Di urusan cinta. Harus diselesaikan nih dulu masalahnya. Kalau ada masalah kecil langsung selesaikan aja. Karena ini akan bisa menjadi sebuah situasi yang cukup memberatkan. Dan cukup menguras tenaga dan pikiranmu di bulan Desember. Cuman. Kalau disini saya lihat. Kalau kamu bisa menyelesaikan di bulan Desember ini. Akan ada happy ending lah gitu. Semua bahagia. Kamu bahagia. Pasanganmu bahagia. Keluarga bahagia. Ini kalau dari energi cintanya. Oke. Baik. September, Oktober, November dan Desember. Untuk Paises. Urusan karir, cinta dan uang. Yang bagus-bagus sekali lagi aminkan. Kemudian yang belum terjadi. Yang mungkin negatif. Boleh diperbaiki mulai dari sekarang. Supaya next tidak terbaca lagi di kartu saya ya. Jangan lupa untuk yang personal reading. Sepanjang video ini ada nomor WhatsApp saya yang bisa dihubungi. Yang pasti berbayar. Kalian bisa mengikuti syarat dan ketentuannya yang berlaku. Kemudian di like video ini. Supaya nanti saya bisa memberikan readingan-readingan berikutnya. Untuk general reading berikutnya. Dan konten-konten berikutnya gitu ya. Di like, di subscribe, dan di komen juga. Sampai ketemu diri dengan berikutnya.